Intro Halo Pak Bos, kembali lagi dengan Mas Quick, Jalan-Jalan Hari Senin hadir di awal pekan, biar kerja makin jos, siapkan kopinya Saat ingin bikin guludan, percayain Quickronos pasti cepat selesainya Membahas tentang pembuatan guludan, ada tips dan trik dalam membuat guludan Pak Bos Yang belum tentu Pak Bos mengetahuinya Penasaran bagaimana caranya? Yuk menuju ke lokasi, tonton video ini sampai habis ya Intro Dalam membuat guludan, tentunya Pak Bos sudah mengetahui bahwa traktor retari Quickronos Dapat membuat guludan dengan mudah dan cepat Akan tetapi tidak sedikit dari pengguna Quickronos yang mengalami kendala pada saat membuat guludan Apakah Pak Bos mengalami kendala riger berat pada saat membuat guludan? Batang dari riger bengkok Hasil tidak rapi Dan tanah tidak terdorong ke samping Tenang Pak Bos, ini dia tips dan trik penggunaannya Tips dalam membuat guludan yaitu menambahkan tailskid pada saat menggunakan riger Fungsi dari tailskid yaitu adalah menahan riger agar tidak semakin masuk ke dalam tanah Sehingga beban kerja dari riger tidak semakin berat dan batang dari riger tidak mudah bengkok Bisa dilihat, di dasar dari guludan terdapat jejak dari tailskid Sehingga menunjukkan bahwa tailskid menyanggah riger agar tidak semakin masuk ke dalam tanah Sehingga beban kerja dari riger tetap ringan dan batang dari riger tidak mudah bengkok Nah itu tadi adalah tips dan trik dari Mas Quick untuk Pak Bos yang ingin membuat bedengan menggunakan Quickronos Perlu digarisbawahi bahwa penggunaan riger harus selalu disertai dengan tailskid ya Pak Bos Alat yang hebat akan semakin memuaskan hasilnya ketika digunakan sesuai dengan standar yang direkomendasikan Tentu saja harus dengan perawatan yang rutin pula ya Pak Bos Untuk Pak Bos yang ingin membeli spare part Traktor Quick dapat langsung saja belanja di tokokwik.id Karena kami yakin produk yang hebat harus disertai dengan layanan kurna jual yang prima Itulah yang membuat semua quick, semua hebat!